Halo halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV Ini adalah rangkuman anime Konyaku Haki Sareta Seorang pria bernama Alen saat itu sedang membaca berita di koran Bahwa ada seorang wanita kejam yang telah menghilang dari negara tetangga Alen tiba-tiba saja merasakan sesuatu di dalam hutan dan bergegas untuk pergi memeriksanya Saat masuk di dalam hutan, Alen menemukan seorang wanita yang sedang dikerumuni oleh beberapa binatang Lalu ketika Alen akan membawa wanita itu, ia pun menyadari kalau ia sedang dikepung Alen mengetahui kalau orang-orang yang mengepungnya itu adalah para pengawal dari keluarga kerajaan Nerus Alen pun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan di hutan tersebut Mereka mengatakan bahwa wanita yang diselamatkan Alen telah mempermalukan negara mereka Sehingga mereka harus membawa wanita itu hidup-hidup Alen harus menyerahkan wanita itu, jika tidak maka Alen akan dihabisi Alen pun menolaknya dan langsung menyerang mereka Pemimpin dari prajurit itu pun menyadari kalau Alen ternyata adalah Raja Iblis Karena memiliki rambut putih dan hitam serta tinggal di dalam hutan itu Alen kemudian menghipnotis mereka agar melupakan apa yang telah terjadi Setelah itu ia membawa wanita itu kembali ke rumahnya Dan ia pun kini mengetahui kalau wanita itu adalah Charlotte Wanita kejam yang dikabarkan hilang di koran serta tunangan dari pangeran Cecil Alen lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Charlotte Karena sudah diselamatkan, Charlotte akhirnya menceritakan bahwa saat pesta tengah diadakan di istana Pangeran Cecil yang merupakan tunangannya menuduhnya melakukan tindak kejahatan dan memutuskan pertunangan mereka Namun Charlotte sama sekali tidak pernah berbuat dengan apa yang dituduhkan oleh pangeran Cecil Menurut Alen, sepertinya pangeran Cecil sengaja menjebaknya agar pertunangannya dibatalkan karena mungkin ia memiliki selingkuhan Menyadari kalau Charlotte tidak bisa pergi kemana-mana Alen pun menawarkan Charlotte untuk bekerja di rumahnya sebagai seorang pelayan Ia mengatakan bahwa ia dulunya juga pernah dihianati sehingga ia mengerti dengan perasaan Charlotte Karena tidak ada tujuan lagi, Charlotte pun menerima tawaran dari Alen Esoknya, Charlotte mulai melakukan pekerjaannya dan selesai dengan sangat cepat Alen pun merasa aneh padahal Charlotte adalah putri bangsawan tapi sangat pandai bersih-bersih Sepertinya ketika di rumahnya, Charlotte diperlakukan sebagai pelayan Karena pekerjaannya telah selesai, Alen lalu menanyakan apa hobi dari Charlotte Charlotte mengatakan bahwa ia tidak memiliki hobi dan ketika di rumah yang ia lakukan hanyalah bersih-bersih sehingga ia tidak memiliki waktu luang Alen kemudian menanyakan hal bahagia apa yang terakhir kali dirasakan olehnya Charlotte menceritakan bahwa dua bulan yang lalu adiknya memberikannya buah yang belum pernah ia makan Walau sebagian buahnya itu sudah busuk tapi ia sangat menyukainya Alen yang mendengar cerita Charlotte malah menjadi kasihan kepadanya Padahal dulu ketika masih di akademi sihir, ia sangat rajin bertanya kepada gurunya Lalu sering meledakkan ruangan karena racikan ramuan sihirnya Seharusnya seorang putri bangsawan kehidupannya lebih menyenangkan darinya Jika tidak memiliki hobi dan kenangan indah, maka artinya Charlotte sudah berada di ujung tanduk Alen kemudian pergi berbelanja dan memberikannya kepada Charlotte Ia mengatakan kalau mulai hari ini ia akan membuat Charlotte menjadi nakal Namun dalam hal ini, kenakalan yang Alen maksud adalah membuat kenangan yang bahagia untuk Charlotte Ia kemudian membuka barang belanjaannya yang ternyata itu adalah makanan dan manisan serta minuman Alen ingin agar Charlotte memakan manisan itu dan menikmati enaknya kue tersebut Ketika Charlotte memakannya, ia langsung saja menangis Sebab Alen sangat perhatian kepadanya dan dulunya ia sama sekali tidak pernah memakan kue seperti itu Karena dilarang oleh keluarganya Alen akhirnya berjanji kepada Charlotte kalau ia akan membuat Charlotte merasakan yang namanya bahagia Serta ia juga akan membawa Charlotte ke berbagai tempat yang sangat menyenangkan Sehingga nantinya Charlotte bisa mengatakan kepada orang-orang kalau ia adalah wanita yang paling bahagia di dunia Setelah itu Alen mulai membuat daftar hal apa saja yang akan ia lakukan untuk kenakalan Charlotte Namun esok paginya ketika ia membacanya ulang Ternyata daftar yang ia buat itu hanya untuk kebahagiaannya sendiri saja Ia akhirnya membuang buku itu dan memikirkan kembali apa yang harus ia perbuat untuk Charlotte Hingga tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang mana ternyata itu adalah kurir pengantar barang bernama Miaca Alen pun langsung memperkenalkan Charlotte sebagai pelayan barunya Akan tetapi Miaca ternyata tahu kalau siapa Charlotte sebenarnya Sebab ia sudah melihat wajah Charlotte yang terpampang di koran Namun ia tidak memperdulikan hal itu karena jasa pengirimannya lebih mengutamakan pelanggan mereka Miaca lalu memberitahu Charlotte bahwa Alen adalah seorang Raja Iblis Alen pun bergegas meluruskan perkataan dari Miaca Yang mana sebenarnya Raja Iblis itu hanyalah julukan yang diberikan kepadanya Sebab ia adalah seorang penyihir dan memiliki tatapan menakutkan Serta tinggal sendirian di dalam hutan Padahal sebenarnya ia sengaja tinggal di dalam hutan sendirian Agar jauh dari orang-orang dan bisa hidup tenang Alan kemudian meminta agar Miaca menunjukkan buku katalognya Sebab ia ingin memesan barang-barang yang ia inginkan Setelah melihat-lihat ia juga memberikan katalog itu kepada Charlotte Ia ingin agar Charlotte memesan barang apa saja yang ia inginkan Sebab ia sama sekali tidak mengetahui barang apa yang diinginkan seorang wanita Lalu tiba-tiba Alen pun menyadari sesuatu Yang mana ia telah tahu kenakalan apa yang selanjutnya akan ia tunjukkan kepada Charlotte Beberapa hari kemudian Miaca kini telah datang kembali dan membawa pesanan dari Charlotte Ia juga kini telah membawa pesanan dari Alen Pesanan itu sengaja Alen minta dan ia ingin berikan kepada Charlotte Yang mana isi dari barang itu ternyata adalah samsak tinju Alen pun menjelaskan bahwa ia sengaja menyiapkan benda itu hanya untuk membuat Charlotte bahagia Charlotte mempertanyakan mengapa Alen ingin agar ia menggunakan benda tersebut Alen kemudian memasang foto pangeran Cecil di samsak tinju itu Serta memakaikan sarung tinju kepada Charlotte Ia pun mengatakan bahwa alat itu ia sengaja siapkan untuknya Agar Charlotte bisa menghilangkan stresnya Namun Charlotte menolak melakukan hal itu karena ia sebenarnya tidak marah kepada pangeran Cecil Alen pun kesal mengapa Charlotte tidak marah Padahal ia sudah diperlakukan buruk oleh keluarganya Serta diasingkan dari negaranya Menurut Charlotte, pangeran Cecil melakukan hal itu pastinya karena ada alasannya Keluarganya juga sudah merawatnya dari kecil Sehingga ia sangat sulit untuk memiliki dendam kepada mereka Alen pun menyadari kalau tekanan yang dialami Charlotte terlalu dalam Sebab ia sudah terbiasa dengan perlakuan mereka Kalau ia seperti itu terus walaupun pangeran Cecil dihukum Maka Charlotte tetap akan menyalahkan dirinya sendiri Alen akhirnya mengatakan agar Charlotte memukulnya saja Charlotte pun menolak untuk melakukannya Sebab Alen sudah banyak membantunya Namun tiba-tiba saja Alen menggunakan sihirnya Sehingga Charlotte langsung memukulnya Charlotte sangat terkejut karena sarung tinju itu bergerak sendiri Alen pun menjelaskan bahwa ialah yang menggerakkan tangan Charlotte Agar bisa memukulnya Ia sengaja melakukan hal itu agar Charlotte bisa merubah pikirannya Karena menurutnya Charlotte sekarang sudah bebas Sehingga ia boleh melakukan apapun yang ia inginkan Alen juga memberitahunya mulai sekarang Charlotte tidak perlu takut lagi Karena walaupun ia dicacimaki dan dianggap sebagai pengkhianat Ia tetap akan mendukung Charlotte Mendengar ucapan Alen membuat Charlotte kini bersemangat kembali Ia pun akan mencoba melakukan yang diperentakan oleh Alen Walaupun mungkin tidak akan secara langsung Tapi sekarang ia akan berterus terang dengan apa yang ia pikirkan dan rasakan Alen kemudian menyuruh Miyaca untuk membawa benda itu kembali Karena menurutnya benda itu mungkin belum akan digunakan sekarang Lalu dari luar rumah Alen Seseorang yang misterius kini telah muncul Orang tersebut sangat senang karena telah menemukan mangsanya Lalu esoknya ketika sedang sarapan pagi Orang misterius itu akhirnya muncul di hadapan mereka Akan tetapi Alen ternyata sudah mengetahui siapa orang tersebut Ia pun mempertanyakan bagaimana orang itu bisa menemukannya Orang itu menjelaskan kalau ia mencari Alen melalui bubuk sihir yang ia taburkan di sebuah surat Serta ia juga bertanya kepada orang-orang apakah di kota itu ada penyihir misterius Charlotte kemudian menanyakan siapa orang tersebut Orang itu akhirnya menjelaskan kalau ia bernama Eruka dan merupakan adik dari Alen Namun mereka hanyalah saudara tiri karena sejak kecil Alen sudah dirawat oleh orang tuanya Kini Eruka balik menanyakan siapa Charlotte dan kenapa ada di rumah Alen Alen pun memberitahunya bahwa Charlotte adalah gadis burunan dari negeri tetangga Ia menjelaskan Charlotte yang menjadi burunan itu karena telah difitnah Untuk itulah ia menyembunyikannya Serta ia juga berusaha membuat Charlotte bahagia karena sejak kecil Charlotte sudah ditindas oleh keluarganya Eruka yang mendengar kisah kehidupan Charlotte menjadi sangat bersedih Ia pun mengatakan agar Charlotte tidak perlu ragu kepadanya jika ingin meminta tolong Ia yakin Charlotte adalah orang yang baik karena Alen percaya kepadanya Sebab Alen memiliki insting yang tajam dalam membedakan mana orang yang baik dan yang jahat Kemudian, apa kejadian yang terakhir? Ya, sudah tidak apa-apa Alen lalu menanyakan apa tujuan Eruka datang mencarinya Eruka mengatakan kalau ia sebenarnya datang untuk menjemput Alen Namun karena sudah mengetahui keadaan Charlotte Ia pun tidak akan menjemputnya dan akan mengajari Charlotte bagaimana itu bahagia Alen pun menolaknya karena ia juga sudah memiliki rencana untuk membuat Charlotte menjadi nakal Eruka juga terus memaksa agar ia saja yang mengajarkan kebahagiaan kepada Charlotte Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertanding siapa yang bisa membuat Charlotte lebih merasakan kehidupan Mereka kemudian pergi ke kota Namun sebelum itu mereka berdua terlebih dahulu merubah gaya dari Charlotte agar tidak ketahuan Setelah masuk ke dalam kota, Eruka langsung saja membawa Charlotte berbelanja pakaian Hingga ketika Charlotte masuk ke dalam ruang ganti, Eruka langsung mendekati Alen Serta menanyakan apa yang sebenarnya harus ia lakukan Alen menyuruh Eruka untuk menyelidiki apa yang akan terjadi kepada Charlotte Akan tetapi ia tidak mau jika Eruka harus menyelidiki siapa dalam dibalik semua yang terjadi kepada Charlotte Karena jika ia mengetahuinya, maka ia pasti tidak akan diam saja Lalu Charlotte pun memanggil Eruka untuk mengancingkan baju di belakangnya Eruka pun sangat terkejut ketika melihat kondisi bagian belakang Charlotte Ia kemudian menunjukkan hal itu kepada Alen dan itu juga membuat Alen sangat syok Sebab di bagian belakang tubuh Charlotte terdapat banyak sekali bekas cambukan Kemungkinan Charlotte selalu mengalami hal itu setiap harinya Sehingga ia kini tidak menyadari kalau di belakangnya itu ada bekas cambukan Alen lalu langsung menghilangkan bekas luka itu tanpa diketahui oleh Charlotte Alen yang sudah marah akhirnya menarik kembali ucapannya Dan menyuruh Eruka harus menyelidiki siapa dalam yang sudah membuat Charlotte menderita Karena menurutnya orang-orang itu sepertinya memang harus disingkirkan Setelah itu mereka melanjutkan lagi untuk membuat Charlotte bahagia Kini giliran Alen yang akan menjalankan rencananya Yang mana ia ingin membuat Charlotte bersenang-senang dengan berbelanja apapun yang ia inginkan Sebab itu adalah salah satu metode untuk menghilangkan stresnya Namun karena tak kunjung dapat belanjaan yang bagus Alen akhirnya mengajak mereka untuk terus mencari Hingga Eruka pun melihat seorang pria yang sedang menggunakan alat sihir Dan ia pun langsung mendatanginya Alen mengatakan bahwa mereka sebaiknya meninggalkan Eruka saja Karena Eruka adalah orang penggila alat sihir Alen lalu membawa Charlotte untuk membeli sebuah perhiasan Hingga tiba-tiba beberapa preman datang mengganggu mereka dan mendorong Charlotte Para preman itu mengajak Charlotte untuk ikut bersama mereka dan meninggalkan Alen Hal itu pun membuat Alen sangat marah sebab mereka sudah berani menyentuh Charlotte Setelah menghajar para preman itu, Charlotte pun berterima kasih karena Alen sudah melindunginya Akan tetapi dari belakang mereka tiba-tiba saja muncul sosok golem Alen kemudian maju mendekati golem tersebut dan terkejut karena mengenal golem itu yang bernama Rammus Namun Rammus marah kepada Alen karena so akrab kepadanya Hingga akhirnya Alen pun memperkenalkan dirinya sehingga Rammus langsung bersujud memohon ampun Eruka pun menjelaskan kepada Charlotte bahwa ayahnya adalah seorang kepala sekolah dari Akademi Sihir yang terbesar di negeri mereka Dan Alen yang masih berumur 12 tahun sudah lulus sehingga menjadi pengajar di Akademi itu Orang-orang yang belajar di Akademi Sihir menjeluki Alen sebagai Raja Iblis yang agung sebab ia sangatlah ditakuti Beberapa hari kemudian Alen kini memberikan upah kepada Charlotte Karena menurutnya Charlotte sudah bekerja keras dalam membersihkan rumahnya dan ia juga sudah satu bulan menjadi pelayannya Alen lalu menanyakan apakah ada hal yang diinginkan oleh Charlotte Charlotte pun menjawab jika diizinkan maka ia ingin pergi sendirian ke kota Namun seketika Charlotte langsung menarik kembali ucapannya itu Alen yang mendengarnya langsung mendukung Charlotte dan juga mengejinkannya Ia mengatakan akan membantu Charlotte dengan sihirnya sehingga Charlotte bisa aman nantinya Esoknya Alen pun terlihat sangat murung sehingga membuat Eruka dan Mia caharan Alen akhirnya menceritakan bahwa Charlotte lah yang membuatnya murung karena ia merasa khawatir Walau sebenarnya ia sudah memberikan sihir perlindungan kepada Charlotte Namun ia juga masih khawatir karena Charlotte memilih untuk pergi sendirian Eruka kemudian mengajak Alen untuk secara diam-diam mengikuti Charlotte Mia caharan lalu menanyakan apakah Charlotte memberitahu Alen apa tujuan dari Charlotte untuk pergi ke kota Alen mengatakan bahwa semalam ia sudah menanyakan hal itu Akan tetapi Charlotte tidak mau memberitahunya dan hanya mengatakan ia akan pergi membeli sesuatu Ketika mereka melihat Charlotte, mereka merasa heran dengan tingkah Charlotte Menurut Eruka, sepertinya Charlotte telah salah memilih jalan yang ada di dalam peta yang ia lihat Mia caharan memberitahu mereka jika Charlotte terus berjalan Maka ia akan sampai di sebuah distrik tempat orang-orang jahat berkumpul Alen kini menjadi panik dan akhirnya mendapatkan sebuah ide Ia lalu pamit kepada mereka berdua dan pergi ke suatu tempat Sementara itu Eruka dan Mia caharan terus saja mengikuti Charlotte hingga masuk di distrik para penjahat Akan tetapi para penjahat itu ternyata tidak melukai Charlotte Melainkan malah menyambutnya Hal itu pun membuat Mia caharan dan Eruka terkejut Tak lama kemudian Alen akhirnya datang dan menjelaskan kalau ia sebelumnya telah pergi ke distrik itu Dan menghajar para penjahat yang ada di gerbang distrik penjahat Sehingga para penjahat itu pun tidak akan berani menyentuh Charlotte Lalu Charlotte pun kini melanjutkan perjalanannya untuk mencari barang yang ia ingin beli Mia caharan kemudian memberitahu mereka jika Charlotte terus maju ke depan Maka ia akan bertemu lagi dengan kelompok penjahat yang lainnya Alen akhirnya memutuskan akan pergi menghajar semua penjahat yang ada di distrik itu Sehingga ia bisa menguasainya Setelah menghajar semua penjahatnya Eruka pun mengatakan sebaiknya mereka tidak perlu mengawasi Charlotte lagi Karena menurutnya Charlotte sekarang sudah aman dan tidak akan ada yang berani menyentuhnya Alen juga tidak perlu harus tahu apa yang akan dibeli Charlotte Sebab Charlotte tidak mau memberitahunya Mereka berdua akhirnya pergi menunggu Charlotte Sedangkan Mia caharan tetap akan mengawasi Charlotte Tak lama kemudian Mia caharan akhirnya datang melaporkan bahwa Charlotte sudah membeli barangnya Lalu ketika Charlotte datang menemui mereka Ia pun kini menunjukkan sesuatu yang ia beli kepada mereka Yang mana ia ternyata membeli sebuah hadiah untuk Mia caharan Eruka Akan tetapi Charlotte tidak memberikan hadiah untuk Alen Sebab ia sama sekali tidak mengetahui barang apa yang disukai oleh Alen Untuk itu sebagai permintaan maafnya karena tidak memberikannya hadiah Maka ia akan menjahitkan jubah Alen karena jubahnya itu sudah robek Alen yang sebelumnya marah kini sangat senang dengan permintaan dari Charlotte Beberapa hari kemudian Alen kembali bertanya kepada Charlotte Kenakalan apa lagi yang ia inginkan Namun Charlotte mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apa-apa lagi Sebab ia sudah terlalu banyak merepotkannya Alen pun menawarkan kepada Charlotte untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat Akan tetapi Charlotte harus menyebutkan tempat apa yang ia ingin datangi Charlotte yang sungkan memilih untuk tidak mengatakan apapun Alen pun terus memaksa Charlotte agar mau mengatakannya Hingga tiba-tiba Maicha datang Dan memberitahukan mereka kalau mereka berdua mendapatkan hadiah perjalanan ke Yunoha Alen dan Charlotte akhirnya pergi ke tempat tersebut Charlotte sangat senang melihat pemandangan yang ada di jalan Sebab di negaranya itu hanya kebanyakan gunung saja Sementara itu Eruka dan Miaca kini sedang mengikuti mereka dari belakang Yang mana sebenarnya mereka berdua layang sengaja mengatur agar Alen dan Charlotte pergi ke Yunoha Tak lama kemudian mereka berdua akhirnya sampai di Yunoha Dan tempat tersebut ternyata adalah sebuah hotel yang besar Saat masuk di dalam salah satu pelayan di hotel itu yang bernama Akina Mempertanyakan apakah mereka suami istri atau sepasang kekasih Mereka berdua pun langsung mengatakan kalau mereka hanyalah memiliki hubungan biasa Alen balik mempertanyakan mengapa Akina bisa mengira kalau mereka adalah suami istri atau sepasang kekasih Akina mengatakan kalau tiket yang mereka pesan itu adalah tiket suami istri atau sepasang kekasih Seketika Alen langsung tersadar kalau Miaca lah yang pastinya sudah merencanakan ini semua Karena tak ingin tiketnya dikembalikan dengan terpaksa Alen akhirnya menerimanya Hal itu pun membuat Eruka dan Miaca merasa senang Akina lalu memberikan satu minuman untuk mereka berdua Namun Alen langsung saja menghabiskan minuman tersebut Setelah itu mereka kemudian dibawa ke tempat permandian air panas Akina menjelaskan bahwa permandian air panas itu baru saja mereka buka Akan tetapi jika ingin masuk ke dalam mereka harus mengenakan pakaian renang Akina lalu mengajak Charlotte ke belakang untuk mengganti pakaiannya Karena hotel mereka memang menyediakan pakaian renang untuk para pelanggannya Lalu ketika Alen sedang menunggu Charlotte ia merasa gelisah Sebab ia tidak tahu harus bertingkah bagaimana nantinya saat melihat Charlotte memakai pakaian renang Namun ketika Charlotte datang Alen malah terdiam karena melihat Charlotte Alen pun memuji Charlotte karena terlihat cantik saat memakai pakaian tersebut Mereka berdua akhirnya bersama-sama bermain di kolam tersebut Hingga mereka pun kini berendam di permandian air panas yang menghadap ke laut Tak lama kemudian Akina pun datang membawakan pesanan Alen Yang mana ternyata itu adalah es krim yang Alen pesan untuk Charlotte Charlotte yang memakan es krim itu merasa sangat senang Karena es krimnya sangat enak ditambah lagi sedang berendam di air panas Sementara itu Eruka dan Miaca masih terus mengawasi mereka Eruka sedikit kecewa karena kenakalan yang Alen lakukan di permandian air panas hanya memberikan Charlotte es krim saja Malamnya Akina kemudian menemui mereka dan menanyakan rencana mereka esok harinya Karena hotel mereka nantinya akan membantu apa yang akan mereka rencanakan Alen pun mempertanyakan apakah ada tempat wisata di sekitar hotel yang mereka bisa datangi Akina mengatakan bahwa di sekitar hotel ada tempat menyelam, pantai, serta mengamati salah satu monster yang jarang dilihat yaitu monster pendrir Konon jika melihat monster itu maka akan mendapatkan hal yang baik Namun karena sekarang sedang musim membesarkan anak mereka berdua pasti tidak akan melihatnya Sehingga Akina menyarankan sebaiknya mereka pergi ke kebun binatang saja Setelah itu mereka berdua kemudian pergi beristirahat di kamar Eruka dan Miaca ternyata tepat berada di sebelah kamar mereka Mereka sedang mendengar apa yang akan terjadi dan berharap agar Alen melakukan sesuatu Akan tetapi Alen dan Charlotte ternyata tidak melakukan apa-apa Saat masuk di dalam kamar mereka berdua malah langsung mengambil posisinya masing-masing untuk tidur Esoknya mereka berdua akhirnya pergi ke kebun binatang Saat masuk di dalam Charlotte langsung meminta untuk dibelikan bandol bertelinga kucing Dengan terpaksa Alen pun membelikannya serta memakainya juga Setelah itu mereka melihat monster-monster unik yang telah dijinakan Charlotte pun sangat senang melihat monster-monster itu dan ingin menyentuhnya Alen kemudian masuk ke dalam kandang dan bernegosiasi dengan para monsternya Ia ingin agar mereka mendekati Charlotte dan ia akan membelikan mereka makanan monster Namun ketika Alen melihat Charlotte ternyata para monster itu sudah mendekati Charlotte dengan sendirinya Hal itu pun membuat Alen menyadari sesuatu Alen kemudian menjelaskan kepada Charlotte bahwa seseorang itu bisa menggunakan sihir Karena dipelajari dan juga memiliki bakat Untuk kasusnya ia itu memiliki bakat sehingga ia bisa mengeluarkan sihir tanpa merapalnya Sementara Charlotte juga sepertinya memiliki bakat sebagai pengendali monster Sebab ia melihat para monster sangat jinak kepadanya Bahkan ketika ia juga pertama kali menemukan Charlotte Saat itu ia sedang dikeremuni binatang monster Lalu salah satu pegawai datang meminta tolong Sebab ada masalah yang mereka tidak bisa atasi Saat Alen dan Charlotte pergi melihatnya Ternyata kebun binatang sudah menemukan anak dari monster Fenrir Namun saat ini mereka tidak bisa merawatnya Sebab Fenrir itu terus mengamuk dan tidak mau diberikan makanan Direktur kebun binatang itu mengatakan Bahwa mereka menemukan Fenrir itu di dalam hutan sudah dalam keadaan terluka Kemungkinan ia terluka karena diburu oleh para pemburu Lalu salah satu pegawai datang melaporkan Bahwa induk dari Fenrir itu kini sedang menuju ke kebun binatang Kemungkinan induknya itu sudah tahu kalau anaknya ada di situ Alen pun memutuskan untuk menghentikan induknya terlebih dahulu Karena jika tidak dihentikan induknya itu bisa menghancurkan satu kota Charlotte kemudian memohon agar ia juga diikutkan untuk membantu Sebab ia tidak mau hanya melihat saja Dan jika ia merasa berbahaya Maka ia tidak akan memaksakannya Karena ini adalah pertama kalinya Charlotte tidak mau mendengarkannya Alen pun mengizinkan Charlotte untuk ikut terlibat dan merawat anak Fenrir itu Sebab Charlotte juga memiliki bakat sebagai seorang pengendali monster Alen akhirnya pergi menghadapi para Fenrir yang sedang menuju hotel dan ke kebun binatang Ia terlebih dahulu memasang pelindung ke hotelnya Dan setelah itu menghentikan gerakan para Fenrir Namun tiba-tiba dari dalam tanah induk dari Fenrir itu muncul menyerangnya Alen pun berusaha berbicara dengan induknya itu Akan tetapi induk dari Fenrir tidak mau mendengarkannya Sehingga dengan terpaksa Alen akhirnya harus menghajarnya Lalu tiba-tiba binatang monster bernama Kabone datang menghampirinya Ia mengatakan jika Alen tidak pantas bersama dengan Charlotte Karena yang pantas menjaga Charlotte hanyalah dirinya Ia dulu tinggal di kebun binatang itu dan berhasil melarikan diri Hingga ketika berada di hutan Ia pun menemukan Charlotte Ia berniat menyelamatkannya Namun pada saat itu Alen datang membawa Charlotte Mulai dari situlah Kabone terus mengawasi Charlotte yang sedang bersama Alen Kabone lalu mempengaruhi para Fenrir Sehingga bersiap-siap menyerang Alen secara bersama-sama Alen kini terpojok karena harus melawan Kabone dan para Fenrir Hingga tiba-tiba Charlotte akhirnya datang dengan berbagai binatang monster Yang mana Charlotte kini telah berhasil dan bisa berkomunikasi dengan binatang monster Kabone kini telah ketahuan oleh para Fenrir kalau ia berbohong Kabone lalu meminta agar Charlotte mengikutinya saja Karena ia pasti akan membalaskan dendam Charlotte kepada negaranya Charlotte pun menolaknya karena selama ini Alen sudah merawatnya dengan baik Kabone yang sudah terpojok akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya Namun Alen yang memiliki kekuatan lebih besar langsung mengalahkannya dengan tinju sihirnya Setelah itu Fenrir yang diselamatkan Charlotte kini meminta untuk ikut bersama mereka Alen pun menyetujuinya dan menamai anak Fenrir itu dengan nama Loon Lalu saat mereka akan kembali di dalam kereta kuda muncul Kabone Ia meminta untuk ikut juga bersama mereka dan ingin menjadi keluarga Charlotte Ketika sampai di rumah, Charlotte pun meminta izin kepada Alen untuk mempelajari lebih lanjut lagi mengenai pengendalian monster Alen sangat terkejut sebab sewaktu Charlotte pertama kali ke rumahnya Charlotte hanya berdiam diri seharian tanpa melakukan kegiatan apapun Alen kini bersedia mengejari Charlotte dan akan mengajarinya dasar-dasar dari pengendali monster Charlotte sangat giat dan fokus dengan pelajaran yang diberikan oleh Alen Charlotte bahkan menghabiskan sepanjang malam untuk mengulang materinya Ia juga terkadang mencari tahu sendiri materinya seperti anak yang teladan Hingga tibalah waktu untuk melihat hasil yang dipelajari oleh Charlotte Yang mana Alen ingin agar Charlotte mencoba mengendalikan Loon Setelah melakukannya, Alen mengatakan bahwa Charlotte sangatlah hebat Karena sampai sekarang belum ada yang bisa mengendalikan Fenrir Dan hanya Charlotte saja yang bisa melakukannya Kabone mengatakan sepertinya Charlotte sudah harus mempelajari Beast Conversion Merupakan sihir yang bisa menerjemahkan secara otomatis bahasa dari para monster Namun menurut Alen masih terlalu cepat Charlotte untuk mencobanya Karena belum ada sekalipun orang yang berhasil melakukan sihir itu kepada Fenrir Charlotte pun memohon agar Alen membiarkannya untuk mencoba sihir itu Hingga ketika Charlotte mencoba menggunakan sihir itu Ternyata Charlotte berhasil melakukannya dan kini bisa berkomunikasi dengan Loon Kabone mengatakan agar Alen tidak perlu ragu kepada Charlotte Karena menurutnya Charlotte memiliki bakat yang spesial Setelah itu Alen pun membuatkan mereka kolam renang Sebagai hadiah karena sudah berhasil melakukan komunikasi dengan Fenrir Namun Kabone tiba-tiba saja merubah wujudnya menjadi seperti manusia Sehingga membuat mereka terkejut dan kini mengetahui kalau Kabone adalah wanita Charlotte kemudian berterima kasih kepada Alen atas apa yang sudah ia lakukan kepadanya selama ini Alen pun mengatakan bahwa Charlotte tidak perlu berterima kasih Karena masih banyak kenakalan lainnya yang akan ia ajarkan Bila perlu, Alen akan membuatkan kolam yang luas untuk Charlotte Sebab rumahnya itu memiliki tanah yang luas Alen menceritakan bahwa sebenarnya ia membeli rumah tersebut dengan harga yang murah Sebab penghuni sebelumnya yang merupakan seorang elf Tiba-tiba saja menghilang 30 tahun yang lalu Menurut rumor, pemiliknya terjun ke jurang karena hasil penelitiannya gagal Pemiliknya juga dimakan monster penelitiannya dan dikerumuni oleh jamur Lalu tiba-tiba di dalam kolam yang Alen buat muncul banyak jamur Seketika seorang wanita muncul dari dalam tanah dan marah kepada Alen karena sudah mencuri jamurnya Wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya bernama Dorothy Ia kemudian mempertanyakan siapa Alen dan Charlotte karena muncul di kediamannya Seketika Alen langsung tersadar kalau Dorothy sepertinya adalah pemilik sebelumnya yang menghilang 30 tahun yang lalu Alen akhirnya menjelaskan kepada Dorothy atas apa yang telah terjadi kepada kediamannya setelah ia dinyatakan hilang Alen merasa ia sepertinya harus tetap mempertahankan kediaman itu Sebab Charlotte dan yang lainnya sudah terlanjur nyaman tinggal di situ Alen akhirnya meminta agar Dorothy memberikan kediamannya itu kepadanya Dengan senang hati, Dorothy pun langsung saja mengizinkannya Akan tetapi, ia tidak mau Alen membayarnya dengan uang Ia ingin agar Alen dan Charlotte melakukan sesuatu untuknya Dorothy akhirnya menceritakan kalau ia adalah seorang penulis yang biasa menulis banyak genre Suatu hari, ia tidak bisa menulis satu kata pun hingga editornya datang Untuk itu, ia pun memutuskan bersembunyi menghindari kejaran editornya Ia tidak tahu kalau ternyata ia sudah bersembunyi selama 30 tahun Dorothy pun ingin mereka berdua membantunya dengan bermesraan di depannya Sehingga ia bisa melanjutkan tulisannya Dengan terpaksa, Alen dan Charlotte pun mengikuti kemauan Dorothy Namun ketika sedang berakting, Alen ternyata tidak mau menyentuh Charlotte sebab ia merasa malu Hal itu membuat Dorothy kesal karena mereka tidak bermesraan Alen mengatakan bahwa ia tidak mau lagi berakting sesuai keinginan Dorothy Karena menurutnya, Charlotte juga tidak mau melakukannya dengan pria yang ia tidak cintai Charlotte pun mengatakan bahwa ia tidak keberatan bila akting bermesraan dengan Alen Yang mana perkataan Charlotte itu membuat Alen sangat terkejut Dorothy kemudian memberitahu mereka agar akting mereka bisa berjalan baik Ia pun memberikan mereka berdua skrip masing-masing yang harus mereka ikuti Setelah itu, mereka kini memulai kembali aktingnya Alen dan Charlotte diceritakan sebagai pasangan suami istri Dan ketika Alen pulang, Charlotte langsung saja menyambutnya Dan menanyakan apakah Alen ingin mandi atau menginginkan dirinya Perkataan itu malah membuat Alen tak bisa menahan dirinya Dorothy pun kesal karena Alen melakukan sesuatu yang diluar dari skripnya Alen mengatakan bahwa Dorothy tidak boleh membuat Charlotte mengucapkan kata-kata yang tidak pantas Dorothy pun setuju dan meminta agar mereka mencari orang tambahan lagi Karena di adegan selanjutnya, Alen akan berperan sebagai anak sekolah yang menyelamatkan teman masa kecilnya Kabone pun menawarkan diri untuk ikut membantu, begitu juga dengan Loon Adegan selanjutnya, kini dimulai yang mana Alen pergi ke markas para preman untuk menyelamatkan Charlotte Kabone dan Loon kemudian berusaha menghentikan Alen Alen yang marah akhirnya menghajar mereka dengan serius Lalu ketika Alen telah berhasil menyelamatkannya Charlotte pun ingin mengambil obat untuk mengobati luka dari Alen Akan tetapi Alen menghentikannya dan berusaha mengingat kata-kata yang ada di skrip Yang mana setelah mengingatnya, Alen langsung saja mengganti skripnya dengan mengatakan Kalau ia adalah wali dari Charlotte sehingga ia berhak melindunginya Dorothy pun lagi-lagi marah karena Alen menghenti skripnya dengan seenaknya Dorothy kemudian memberitahu mereka bahwa adegan selanjutnya adalah adegan Cinderella Alen sebenarnya menolak untuk melakukannya lagi sebab ia sudah kelelahan Namun karena melihat Charlotte yang masih bersemangat, ia akhirnya kembali bersemangat Dorothy mengatakan kalau Alen akan berperan sebagai pangerannya Charlotte akan berperan sebagai putri yang malang, Kabone sebagai ibu tirinya dan Lun sebagai penyihirnya Adegan pun dimulai di mana Charlotte yang sedang membersihkan dimarahi oleh Kabone karena lantainya masih berdebu Kabone mengatakan bahwa ia akan pergi ke pesta kerajaan karena mendapat undangan Untuk itu Charlotte harus membersihkan rumahnya sebelum ia pulang Lalu setelah Kabone pergi, Lun pun datang dan merubah Charlotte agar bisa pergi ke pesta juga Charlotte akhirnya pergi ke pesta dan bertemu dengan Alen yang langsung mengajaknya berdansa Dorothy pun sangat senang melihat akting dari Charlotte Sementara menurutnya akting Alen seperti orang amatiran Ia kemudian menjelaskan tentang adegan terakhirnya Yang mana Charlotte akan kembali ke kehidupan sehari-harinya Dan melupakan kenangan manis bersama pangeran Sementara pangeran akan terus mencari Charlotte karena masih terus mengingatnya Adegan terakhir pun dimulai yang mana Alen kini datang ke rumah Charlotte untuk mencarinya Ia pun berhasil menemukan Charlotte karena melihat mata Charlotte Alen lalu mengajak Charlotte untuk ikut bersamanya ke kerajaan Hingga tiba-tiba seseorang pun datang menghancurkan tembok rumah Alen Pria tersebut kemudian masuk dan mencari sesuatu Yang mana ia ternyata mencari Dorothy karena ia merupakan editor dari Dorothy yang bernama Masato Masato marah karena Dorothy telah menghilang selama 30 tahun Dan ternyata selama ini Dorothy masih berada di rumahnya Dorothy mengatakan bahwa Masato memang tidak akan bisa menemukannya Karena sebelumnya ia menghilangkan hawa keberadaannya dan bersembunyi di ruang bawah tanah Setelah meminta maaf kepada Alen Masato langsung saja membawa pergi Dorothy Lalu tiba-tiba Eruka pun datang memberitahukan sesuatu Ia mengatakan kalau adik dari Charlotte kini sedang dalam masalah Beberapa hari kemudian Alen dan Eruka akhirnya pulang ke kampung halamannya Eruka menjelaskan kepada Alen bahwa adik dari Charlotte itu bernama Natalia Evans Ia merupakan adik dirinya yang jarak selisihnya 10 tahun dengan Charlotte Natalia juga adalah pewarisah dari keluarga Evans Tapi Natalia sendiri berada di pihak Charlotte Mereka kini telah sampai di sebuah pulau tempat Akademi Sihir dari keluarga Eruka Alen memberitahu Charlotte bahwa seluruh pulau tersebut merupakan bagian dari Akademi Sihir Saat sampai Eruka mengatakan bahwa Natalia berada di pulau tersebut dan hanya sendirian saja Alen pun kini meminta agar Eruka menjelaskan semuanya Namun Eruka mengatakan bahwa ia akan memberitahu mereka ketika sudah berada di rumah Seketika Charlotte langsung panik sebab ia akan bertemu dengan orang tua Alen Akan tetapi berbeda dengan Alen yang tak ingin pulang ke rumahnya Eruka lalu memberitahu Charlotte bahwa 3 tahun yang lalu Alen bertengkar hebat dengan ayahnya Sehingga ia meninggalkan Akademi Sampai sekarang pertarungan mereka itu masih menjadi perbincangan yang hangat Sebab mereka bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti Setelah itu mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan menemukan beberapa murid yang sedang bertengkar Seorang pria kemudian datang menghentikan mereka Namun karena para murid itu tidak mau mendengarkannya Pria itu pun akhirnya membekukan mereka Eruka lalu memanggil pria itu Yang mana ternyata pria tersebut adalah ayah dari Eruka dan Alen yang bernama Harpin Harpin mengatakan bahwa ia sangat senang melihat Alen yang masih sehat Serta tidak menyangka kalau Alen akan membawa seorang pacar yang cantik Alen yang berusaha membantanya malah dihentikan oleh Eruka Alen pun mengerti kalau Eruka sepertinya memiliki rencana Dan ia juga langsung memberikan isyarat kepada Charlotte Sehingga Charlotte langsung memperkenalkan dirinya Dan membenarkan kalau ia adalah pacar dari Alen Harpin lalu memberitahu Charlotte agar ia menikah saja dengan Alen Serta tinggal di pulau tersebut Alen pun menolak untuk tinggal di pulau itu Karena ia tahu kalau ayahnya ingin menjadikannya kepala akademi selanjutnya Lalu tak lama kemudian Seorang wanita pun datang membawakan makanan Charlotte mengira kalau wanita itu adalah adik dari Alen dan Eruka Namun ketika wanita itu memperkenalkan dirinya Ia ternyata adalah ibu dari Eruka dan Alen yang bernama Lisote Alen lalu menanyakan tentang kabar adik dari Charlotte Harpin menceritakan bahwa adik Charlotte yaitu Natalia Memang benar bersekolah di akademi mereka Sebab sekarang keluarga Evan sedang kacau Dan Natalia berdali belajar di luar negaranya Yang sebenarnya untuk melindungi dirinya Harpin kemudian menunjukkan sebuah cermin Yang bisa memperlihatkan kondisi di sebuah lokasi Yang mana di dalam cermin itu Memperlihatkan Natalia yang sedang dikelilingi murid-murid akademi sihir Alen mengira kalau Natalia sedang dalam bahaya Tapi ia kembali terkejut Sebab Natalia ternyata sedang memarahi para murid-murid Karena tidak membawakannya makanan pesanannya Harpin menjelaskan bahwa semenjak Natalia datang Ia sudah menguasai geng yang ada di akademi sihir Ia sebenarnya bisa mengatasinya dengan kekerasan Namun ia ingin para murid-muridnya tetap belajar dengan fokus Untuk itu ia ingin agar Alen yang mencoba berbicara dengan Natalia Karena Alen juga dulunya adalah pembuat onar Harpin mengatakan bahwa di akademi itu Para murid dibebaskan untuk melakukan apapun Namun untuk kasus Natalia itu sudah berlebihan Harpin ingin agar Natalia bisa fokus dalam pembelajarannya Alen pun setuju untuk membujuk Natalia Karena ia juga dulunya seperti itu Ia kemudian memberitahu Charlotte Untuk ikut bersamanya bertemu dengan Natalia Dan jika Charlotte masih ragu untuk bertemu Natalia Maka ia akan membuatkannya penyamaran Untuk Charlotte dengan menggunakan sihirnya Charlotte pun setuju Karena ia sudah lama tidak bertemu dengan Natalia Dan tidak mau melewatkan kesempatan tersebut Alen akhirnya memberitahu Harpin Bahwa ia ingin agar identitas Charlotte disembunyikan Dan Charlotte akan menjadi asistennya selama berada di akademi Esoknya Alen pun kini merubah Charlotte agar bisa melakukan penyamaran Yang mana Alen ternyata membuat Charlotte memakai kacamata Alen sangat senang karena melihat Charlotte yang cocok menggunakan kacamata tersebut Setelah itu mereka kemudian pergi ke akademi dan mencari Natalia Mereka pun berhasil menemukan Natalia yang sedang berada di belakang akademi Namun saat itu Natalia sedang bersama dengan para anggota gengnya Alen kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka Kalau ia adalah guru pengganti Sedangkan Charlotte adalah asistennya Namun agar tidak ketahuan Alen merubah nama Charlotte menjadi Chalo Seketika para anggotanya langsung menyadari Kalau Alen adalah guru yang paling ditakuti di akademi tersebut Serta merupakan orang yang bertarung 3 hari 3 malam Dengan kepala akademi Yang dijuluki juga sebagai Raja Iblis Agung Natalia lalu menanyakan mengapa Alen mencarinya Alen menjelaskan kepala akademi menyuruhnya memimping Natalia Yang merupakan murid bermasalah Dengan kata lain Alen akan menjadi guru pribadi dari Natalia Namun Natalia ternyata menolak hal itu Karena menurutnya ia tidak membutuhkan guru pribadi Setelah itu Alen terus mengikuti Natalia yang sedang belajar Saat jam pelajaran Natalia langsung menegur tulisan gurunya Karena menurutnya rumus sihir yang ditulisnya itu salah Alen pun terkejut Karena Natalia ternyata hebat Padahal baru belajar sihir selama 3 bulan Alen lalu meminta kepada Natalia Agar mengajari asistennya sihir Sebab Calo menjadi asistennya Karena sedang dalam misi untuk mempelajari sihir Alen kemudian memberikan isyarat kepada Charlotte Agar membenarkan perkataannya Charlotte akhirnya mengatakan Kalau ia memang ingin belajar sihir Dan jika tidak keberatan Ia juga ingin agar Natalia mengajarinya Karena jika Natalia mengajarinya Maka ia akan sangat senang Natalia pun heran Mengapa Calo sangat kegirangan ingin diajari olehnya Natalia mengatakan Bahwa ia tidak keberatan mengajari Calo Asalkan mereka harus melakukannya Di waktu ia sedang tidak sibuk Setelah melakukan latihan Calo pun berterima kasih Karena Natalia sudah mengajarinya sihir Hingga tak lama kemudian Kabone dan Lun datang membawakannya makanan Natalia pun terkejut Melihat dua binatang monster yang sangat akrab dengan Calo Ia kini mempertanyakan Siapa Calo sebenarnya Hingga akhirnya Calo menjelaskan Kalau ia bisa menjinakan monster Natalia mengatakan Sebaiknya Calo tidak usah belajar sihir Karena sudah bisa mengendalikan monster tingkat tinggi Namun menurut Calo Bahwa yang ia lakukan Hanyalah mengendalikan monster Sementara kekuatan monster itu Bukanlah kekuatannya Untuk itulah ia ingin memperkuat dirinya sendiri Lalu Calo pun menawarkan diri Untuk mengambilkan Natalia sarapan tambahan Ketika Calo pergi Alen langsung saja membahas tentang kakak dari Natalia Yaitu Charlotte Alen mengatakan Bahwa ia pernah membaca di koran Kalau kakaknya itu sedang melarikan diri Mendengar hal itu Natalia langsung saja marah Dan ingin agar Alen tidak membahasnya Ia pun pergi meninggalkan Alen Dan tiba-tiba seorang murid bernama Chris Datang menghampirinya Chris ingin agar Natalia bertarung dengannya Untuk menentukan siapa yang terkuat Natalia langsung saja menerima tantangannya Dan meminta agar mereka bertarung di tempat terbuka Saat Chris dan anggotanya akan keluar Mereka tak sengaja menabrak Calo Hal itu membuat Natalia marah Dan menghajar anggota dari Chris Alen kemudian datang menghentikan Natalia Agar tidak melanjutkan perkelahiannya Namun bukannya tenang Natalia malah marah kepada Alen Karena tidak mau melindungi asistennya Alen pun mengatakan Bahwa ia memanglah marah Dan akan memberikan mereka pelajaran Ia lalu membentuk sebuah sup ruang Sehingga membawa mereka di tempat yang gelap Chris kemudian menyuruh anggotanya Untuk menghentikan Alen Tapi dengan mudahnya Alen langsung mengalahkan mereka semua Alen pun berniat untuk menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka Untungnya Calo langsung saja menghentikan Alen Ia marah Dan menyuruh Alen untuk tidak berkelahi Karena hal itu tidaklah baik Alen dan Natalia Akhirnya meminta maaf kepada Calo Setelah itu Natalia memberitahu Alen Bahwa walaupun ia tidak boleh berkelahi Namun ia tetap tidak akan mau Bila disuruh berteman dengan Chris Alen mengatakan Ia justru ingin kebalikannya Yaitu Natalia merebut penguasa tertinggi di akademi tersebut Lalu Eruka pun kini datang menemui mereka Ia mempertanyakan apa yang sedang Alen lakukan kepada Natalia Alen mengatakan Bahwa ia sedang mengajari Natalia menjadi penguasa akademi Yang mana ia harus menantang musuh-musuhnya itu Dengan mengadu kemampuannya di bidang yang dikuasai musuhnya Alen juga memberitahu Natalia Bahwa sekarang tinggal Chris saja yang belum ia kalahkan Untuk itu ia akan mengajari Natalia Sebuah trik yang mungkin sudah dilarang Dan setelah melakukan trik itu Natalia pun dengan sangat cepat mengalahkan Chris Mereka kemudian pergi ke kantin untuk makan malam Alen dan Eruka sangat senang Melihat Calo dan Natalia yang sudah begitu akrab Namun Alen mengatakan bahwa ia harus mencari momen yang tepat Untuk memberitahukan Natalia kalau Calo adalah Charlotte Sebab sebelumnya ia pernah membahas itu dan Natalia sangat marah Eruka lalu memberitahu Alen bahwa ia akan melanjutkan tugas yang diberikan kepadanya Yaitu menyelediki kasus tentang Charlotte Makan tetapi kali ini ayah mereka juga akan ikut membantu Setelah makan mereka kemudian mengantarkan Natalia untuk tidur Yang mana di dalam kamar Natalia ternyata ada sebuah tas yang dikunci oleh Natalia Bawahannya mengatakan kalau Natalia sangat melarang keras orang-orang menyuntut tasnya itu Ketika Alen memeriksanya tas tersebut telah disegel Dan bila dibuka paksa maka jebakannya akan aktif Esoknya Natalia kini mengajari Calo sihir baru lagi Calo pun sangat senang Dikarenakan berkat ajaran dari Natalia Ia kini bisa menguasai sihir lainnya Calo kemudian memberitahu Natalia Agar mau mengajarinya besok lagi Namun hal itu membuat Natalia terdiam Sebab ia seperti sedang bernostalgia Ia lalu memberitahu Calo bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya Yang mana ketika ia ke kamarnya Barang yang ia ingin tunjukkan telah hilang Natalia ternyata ingin menunjukkan isi dari tasnya yang selalu ia kunci Calo kemudian mengatakan bahwa sepertinya sudah ada yang mengambilnya Sebab ada sebuah surat yang ditinggalkan di meja Natalia Natalia pun kini mengetahui Kalau Chris lah yang telah mengambil tasnya Chris mengatakan Jika Natalia ingin tasnya kembali Maka ia harus datang menemuinya sendirian Natalia kemudian bergegas pergi sendirian menemui Chris Sementara itu para bawahan Natalia Memberitahu Alan kalau Natalia tidak masuk kelas Alan pun merasa heran Padahal Natalia sudah tidak memiliki masalah Lalu tiba-tiba Salah satu bawahan Chris Datang meminta bantuan kepada Alan Sebab Chris ternyata sudah memanggil Natalia ke danjion terlarang Ia menjelaskan sebelum kedatangan Natalia Chris adalah orang yang paling kompeten Akan tetapi ketika Natalia datang Semuanya pun berubah Baik dalam hal akademi dan praktik sihir Natalia selalu mengalahkannya Hal itu pun membuat Chris sangat depresi Dan ingin mengalahkan Natalia bagaimanapun caranya Menurut Alan Danjion terlarang sebenarnya kesulitannya Setara dengan kemampuan para murid Namun sekarang bos danjion itu senang aktif Sehingga ia pun segera pergi menyusul Natalia Di sisi lain Natalia kini telah berhasil sampai ke danjion terlarang Dan menemui Chris Chris selalu membuang tas Natalia ke bawah lubang Dan menantang Natalia Ia mengatakan siapa yang duluan mendapatkan tas itu Maka ialah pemenangnya Saat sampai di bawah Natalia pun berhasil mendapatkan tasnya Akan tetapi tiba-tiba Mereka merasakan sesuatu ada yang datang Dan ketika melihatnya Ternyata itu adalah cimera Bos dari danjion terlarang Mereka berdua kemudian bergegas untuk melarikan diri Chris lalu menyuruh Natalia untuk pergi Sementara ia akan melawan monster itu Sebab ialah yang telah membawa Natalia ke tempat tersebut Namun ketika melawannya Ternyata Chris malah membuat monster itu marah Natalia yang akan melarikan diri pun Langsung diserang oleh monster tersebut Setelah diselamatkan Natalia pun berterima kasih kepada Chalo Karena sudah datang menolongnya Padahal sebelumnya ia sudah melarang Natalia untuk mengikutinya Sementara itu Alan yang sedang menuju danjion terlarang Merasa sangat khawatir Sebab bos dari danjion itu merupakan monster yang kuat Yaitu monster salamander Di sisi lain Natalia akhirnya menceritakan tentang isi tasnya kepada Chalo Ia mengatakan bahwa ia dulunya sangat dekat dengan kakaknya Namun suatu hari Kakaknya itu dituduh oleh sang pangeran Telah melakukan kejahatan Padahal ia tahu kalau kakaknya pasti tidak melakukan itu Sebab kakaknya adalah orang yang sangat baik Setelah kejadian tersebut Keluarga Evan kini memutuskan untuk mengusir kakaknya Serta barang-barang dari kakaknya pun dibuang Ia mengambil beberapa barang kakaknya Dan menyimpannya di tas itu Karena dengan barang-barang kakaknya itu Ia bisa mencari keberadaannya Dengan sihir pencarian Akan tetapi setiap kali ia melakukan sihir pencarian Sihirnya itu selalu dihapus Ia merasa sepertinya ada seseorang yang menawan kakaknya Chalo pun seketika sadar Kalau yang menghapus itu pastinya alen Mendengar cerita dari Natalia Chris kini sangat menyesal dan meminta maaf Namun tiba-tiba Boss yang sebenarnya dari dungeon itu Akhirnya muncul Mereka sangat terkejut Karena yang muncul adalah monster salamander Chalo kemudian menyuruh mereka untuk pergi Sementara ia akan mencoba menahan monsternya Akan tetapi ketika monster itu menyerangnya Chalo sama sekali tidak bisa menahan serangannya Seketika Wujud dari Chalo kembali Sehingga Natalia sadar kalau Chalo adalah Charlotte Alan pun berhasil menyelamatkan Charlotte Dan menjinakan monsternya Lisote kemudian menjelaskan kepada mereka Bahwa salamander itu sepertinya sudah mengingat alen Sebab alen lah yang merawat salamander itu Dari waktu masih di dalam telur sampai menjadi besar Setelah kejadian itu Chris pun meminta maaf kepada kepala akademi Dan siap penerima hukumannya Sementara alen kini menyadarkan Charlotte Dan mempertemukannya dengan Natalia Charlotte meminta maaf Karena sudah membohongi Natalia Dengan melakukan penyamaran Sebab selama ini Ia sudah merepotkan Natalia Sehingga ia takut untuk berbicara dengannya Natalia kemudian balik meminta maaf Karena tidak bisa membantu kakaknya Sebelumnya orang tuanya telah membuang barang-barang Charlotte Namun Natalia masih sempat mengambil beberapa barang Charlotte Yaitu buku cerita anak yang selalu dibacakan olehnya Natalia ingin agar Charlotte membacakannya lagi buku yang selalu ia bacakan Mereka berdua akhirnya kembali lagi ke rumah alen Lalu ketika alen ingin memberitahukan perasaannya kepada Charlotte Tiba-tiba Miaca datang sehingga membuat mereka terkejut Miaca datang membawakan mereka paket Dan setelah itu ia langsung pergi Charlotte heran karena paket tersebut tidak ada nama pengirimnya Lalu ketika mereka membukanya Ternyata itu adalah buku sihir Alen pun mencoba menyentuhnya Dan tiba-tiba saja buku itu mengeluarkan sebuah portal Yang mana di dalam portal itu keluarlah Natalia Eruka dan Miaca akhirnya muncul Dan menjelaskan kalau mereka lah yang sengaja melakukan itu Untuk membuat alen dan Charlotte terkejut Sebab Natalia sangat ingin sekali bertemu dengan Charlotte Dan Eruka pun membantunya Hingga tiba-tiba Dorothee pun datang menemui mereka Dan meminta pertolongan Namun sebelum itu Dorothee mengatakan Kalau ia telah berhasil menjual nopel yang ia buat Dengan bantuan dari Charlotte dan Alen Nopel tersebut sangat laku keras Sehingga editornya menyuruhnya untuk membuat lanjutannya Untuk itu ia meminta tolong Agar Alen menyembunyikannya lagi di rumah tersebut Alen pun menolaknya Karena ia tidak mau tembok rumahnya lagi menjadi hancur Namun Eruka dan yang lainnya pun membujuknya Sebab Natalia juga akan menginap sementara Malamnya mereka kemudian mengadakan makan bersama Dan bersenang-senang bersama Lalu ketika semuanya telah tertidur Alen mengajak Charlotte untuk keluar Alen ternyata ingin mengajarkan Charlotte kenakanan lagi Pada momen itu Alen tak sengaja memegang tangan dari Charlotte Akan tetapi Charlotte mengatakan bahwa ia tidaklah marah Walaupun Alen memegangnya Lalu tiba-tiba Alen pun menyuruh Eruka dan yang lainnya untuk keluar Sebab ia sudah menyadari Kalau mereka sedang mengintipnya dari tadi Charlotte pun menjadi malu Karena mereka berdua sedang berpegangan tangan Di sisi lain Pangeran Cecil mendapatkan laporan dari prajuritnya Bahwa mereka sudah menemukan Charlotte Pangeran Cecil pun memerintahkan Untuk segera menangkap Charlotte Dan membawakannya kepadanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!